Bangau Sakti Jilid 5. Dengan semua tenaga dan kepandainya ia kirim dua tinjunya lagi. Tapi apakah hasilnya, ia menyerang bayangan ia menjadi lebih heran lagi, ia melihat di sekitarnya, tapi ia tak dapat melihat B.E. Kumbu ia berdiri dengan kedua metu, terbelalak bahna herannya, tiba-tiba di belakangnya ia dengar suara orang tertawa, dengan membalikan tubuh secepat kilat ia kirim satu jotosan lagi. Karena ia berpendapat walau ia tak dapat pukul lawannya dengan tinjunya, angin dari tinjunya itu cukup keras untuk merubuhkan lawannya. Namun hanya daun-daun pohon-pohon yang berhamburan. B.E. Kumbu entah berada di mana. Kali ini Kyok Goan Hoat mengeluarkan keringat dingin, apakah anak kemarin dulu ini mempunyai ilmu ajaib? Tinju yang aku kirim. 180 derajat itu belum pernah gagal merubuhkan lawanku. Tapi kali ini tanpa hasil ia pikir lalu ia loncat ke pinggir dan menoleh ke belakang. B.E. Kumbu tetap berdiri di tempat tadi, ia ingin menanya lawannya tentang ilmu yang digunakannya itu, tetapi ia tak dapat ucapkan. Maka dengan paksa tertawa, ia berkata, partai silat Kunlun terkenal sebagai salah satu dari sembilan partai silat yang dimalui. Kini aku baru mengetahui karena mempunyai ilmu sihir sambil bicara ia siap memukul lagi lawannya dengan maksud membinasakan. Tapi B.E. Kumbu berdiri dengan waspada. Ia ucapkan mantra dari Ngo Heng Mi Chong Pu atau langkah ajaib dalam halinya. Ia tak dengar sedikitpun perkataannya Kyok Goan Hoat melihat perkataannya tidak digubris. Kyok Goan Hoat menjadi makin murka, ia totok ujung jari kedua kakinya dan loncat menerkam dengan dua tangannya. Bukan main hebatnya terkaman itu, karena dilepaskan dengan tenaga dalam dan datangnya sangat cepat tapi B.E. Kumbu hanya mengegos sedikit saja, dan ia telah berada, entah di mana. Kyok Goan Hoat menerkam angin. Kyok Goan Hoat yang telah berkecimpungan beberapa puluh tahun di kalangan Kang O, dan pernah bertempur melawan jago-jago sifat yang lihai, belum pernah menyaksikan ilmu sila yang dipertunjukkan B.E. Kumbu. Ia berdiri terpisah dari B.E. Kumbu. Hanya satu depa, tapi B.E. Kumbu seperti juga bayangan iblis sebentar muncui, sebentar hilang, sebentar di depan, dan sebentar di belakang ia menjadi jari. Lawan yang dipandang remeh ini mungkin dapat membunuh mati ia. Sedangkan B.E. Kumbu di lain pihak pun merasa khawatir. Ia khawatir jika ia gagal melancarkan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu yang ia dapat pelajari dari Pek Yun Hui. Tapi kemudian ia bersyukur karena tanpa ilmu itu, mungkin ia telah menjadi mayat. Apakah perlu aku melawan terus? Sedangkan Li Cheng Lon belum ketemu. Mungkin sumoiku telah ditawan atau dibokong orang, ia pikir dua penunggang. Kuda yang aku jumpai tadi adalah orang-orangnya Partai Tian Leong, dan Kyok Goan Hoat adalah kepala dari bendera hitam dari cabang partai itu. Jika Kyok Goan Hoat hendak menangkap Li Cheng Lon, hal itu tak sukar baginya. Aku harus pergi ke markasnya Partai Tian Leong untuk mencari sumoiku. Setelah berkeputusan demikian, ia tak ingin kembali lagi ke tempat penginapannya untuk memberitahukan maksudnya kepada Kyok Chin Chu karena khawatir ia ditahan lagi maka tanpa diketahui oleh Kyok Goan Hoat. Ia berlalu dari tempat pertarungan itu untuk pergi ke markas Partai Tian Leong mencari sumoinya. Di sepanjang jalan ia tak lupa meninggalkan tanda dari partainya di pongkol-pongkol pohon yang dapat menunjukkan kemana ia telah pergi kepada orang-orang dari Partai Kun Lun. Sepanjang malam ia meneruskan perjalanannya ke markas Partai Tian Leong yang terletak di sebelah utara Provinsi Kwe Ichiu. Pada keesokan paginya ia telah tiba di suatu kota, kota kecil di mana ia membeli sarapan untuk menangsal perutnya yang lapar lalu ia melanjutkan perjalanannya lagi. Bejasanya kalau Li Cheng Lon berada di sampingnya, ia tak terlalu hiraukan. Kini setelah ia ketahui Li Cheng Lon tidak pulang, ia menjadi gelisah bagaikan semut di dalam kuali panas. Ia baru insyaf betapa hebatnya ia mencintai gadis itu. Di hari kedua, ia telah tempuh 400 sampai 500 Li, dan telah tiba di kota Tong Kiasip di Provinsi Kiyangsi. Kota itu meskipun tidak besar, tetapi terletak di jalan yang strategis, sehingga ramai sekali, ia mencari tempat penginapan dengan maksud untuk beristirahat dan mendengar-dengar kabar tentang sumoinya. Tapi ia cari satu restoran untuk minum dan makan, ia telah menempuh perjalanan hampir 500 Li dalam dua hari. Maka setelah minum beberapa cangkir arak, ia tertidur di meja makan, ia telah tertidur selama satu jam. Ketika ia terbangun dari tempat tidurnya dan hendak membayar pegawai restoran berkata, kawan saudara telah membayarnya semua makanan dan arak itu. Bukan main terkejutnya B.E. Kun Bu Ia berjengkrak sehingga cangkir arak jatuh dari atas meja ke lantai sehingga hancur peristiwa itu telah menarik perhatiannya tamu-tamu lain di restoran itu. B.E. Kun Bu Ie kas lekas menenangkan diri dan menanya pegawai restoran itu, ketika kawanku pergi, apakah ia meninggalkan pesan? Dan kawanku itu, bagaimanakah air mukanya? Berusia berapa? Pegawai itu pun menjadi heran melihat sikap yang terburu nafsu dari B.E. Kun Bu. Sambil tersenyum ia menyahut, lah sudah berusia kira-kira 50 tahun lebih, tubuhnya kait dan kurus. Setelah saudara datang, ia pun masuk ke restoran ini, tapi ia tidak ketemui saudara, ia duduk sedikit jauh dari saudara. Apakah saudara tidak melihatnya? B.E. Kun Bu melihat meja yang bekas ditempati oleh kawannya, betul saja di atas meja itu telah tertulis dengan jari tangan yang bunyinya, gadis itu dalam keadaan selamat. Kau boleh minum sehingga mabuk tanpa khawatir tapi tulisan itu tak ada tanda langannya, dan itulah yang memusinkan kepalanya, siapakah kawannya itu? Semenjak ia menceburkan diri di kalangan Kang Ou selama tiga bulan, ia telah menjumpai dan mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh dan gajil orang-orang yang ia jumpai. Seperti juga naga-naga yang datang keluar dari pedut atau lautan, ia pasti tak dapat keterangan apapun dari restoran itu, ia tak menanyai lagi ia berikan uang untuk mengganti cangkir arak yang telah pecah. Lalu keluar dari restoran itu ia berjalan di sepanjang pinggir sungai untuk mengenangkan peristiwa-peristiwa di hari-hari yang lampau. Dengan tak terasa olehnya, ia telah berjalan sampai senja, ia hendak kembali ke tempat penginapannya. Setelah berjalan lebih kurang satu jam, dari depan mendatangi sebuah kereta yang dikendarai dengan pesat oleh seorang laki-laki yang bertubuh besar, berbaju putih dan mengikat kepala dengan kain putih. Kereta itu dihentikan dekatnya, lalu pengendara itu keluarkan satu trompet tanduk. Ia tiup trompet tanduk itu, nada yang keluar dari trompet itu nyaring dan ganjil. Kemudian pengendara itu loncat turun dari keretanya dan sebentar-sebentar ia menoleh ke arah sungai. Di dalam kereta itu terdengar suara orang merintih, B.E. Kun Bu menjadi curiga mendengar suara rintihan itu, ia cabut pedangnya, dan datang menghampiri kereta itu untuk memeriksa suara rintihan di dalam kereta itu. Ketika ia periksa kereta itu, ia menjadi bengong, di dalam kereta bukannya Li Cheng Lon yang ia sedang cari, tetapi tiga orang laki-laki yang menderita luka parah. Pada saat itu pengendara yang bertubuh besar itu telah datang menyerang dari belakang. Jotosan itu hebat tapi hanya mengegos sedikit lalu dengan pedang terhunus. Sia menanyai apakah kau orangnya Partai Tian Leong? Betul, sahut si pengendara itu. Kawanmu bagaimana memperoleh luka parah? Dan mana pengawal lain-lainnya tanya B.E. Kun Bu. Pertanyaan itu membingungkan pengendara itu, karena orang-orangnya Partai Tian Leong dengan lima cabang-cabangnya sangat banyak jumlahnya, mungkin ribuan, ia hanya dapat menjawab, pengawal kami telah ditawan dan kami berempat telah melawan mati-matian. Apakah saudara datang untuk menyambut kami lalu ia angkat tangan kanannya dengan dua jari dibengkokkan ke depan itulah tanda memberi hormat dari Partai Tian Leong dan juga tanda dari salah satu cabang-cabangnya, sudah tentu B.E. Kun Bu tidak mengerti arti daripada tanda itu, ia tidak membalas. Si pengendara segera mengetahui bahwa B.E. Kun Bu bukan dari Partai Tian Leong, dengan murka ia membentak, hai, anak sambal. Kau berani menipu kami bentakan itu dibarengi dengan satu jotosan. Dengan ilmu pigmentui goat atau tutup pintu menghalangi bulan B.E. Kun Bu mengelakkan jotosan itu. Dengan tangan kirinya, sedangkan pedang di tangan kanannya sudah berada di tenggorokan pengendara kereta itu. Aku bukan orangnya Partai Tian Leong, tapi aku pun bukan musuh dari partaimu, aku hanya ingin menanyakah suatu hal, kata B.E. Kun Bu. Karena orang itu telah menyaksikan betapa lihainya silat B.E. Kun Bu, dan ujung pedang telah berada di tenggorokannya, ia menyahut. Saudara mau tanya apa? Bagaimana kalian dapat luka parah? Tanya B.E. Kun Bu. Kami sedang membawa seorang gadis berbaju merah. Lalu ada orang yang merebut tawanan kami, dan pengawal kami juga telah terluka meskipun kami telah melawan mati-matian sehingga menderita luka parah, menjelaskan orang itu. Siapakah yang merampas gadis itu? Tanya B.E. Kun Bu dengan cemas, dan dibawa kemana? Yang merampas adalah dua huasio, paderi, dan entah kemana dibawanya, sahut orang itu. Dengan murka B.E. Kun Bu membentak, K. Ion dari Partai Tian Leong mengapa menculik gadis itu? Kami menculik ia atas perintah atasan. Apakah kau berani menemui pemimpin kami di markas kata orang itu? Dengan mengejek B.E. Kun Bu berkata, salah satu pemimpin cabang partaimu, Kyok Goan Hoat, aku telah jumpai, dan ilmu silatnya tidak mengejutkan orang. Markas Partai Tian Leong belum tentu merupakan suatu benteng dengan tembok besi. Mengapa aku takut pergi ke sana? Tapi orang yang diculik telah dirampas lagi, aku tak perlu lagi pergi ke markas Tian Leong untuk mencari korban, aku pun tidak sudi mendesak orang di dalam kesukaran. Tanda petik. Belum lagi pembicaraannya setesai, tiba-tiba dari satu perahu yang baru saja di pinggiri meloncat ke darat empat orang laki-laki yang bertubuh kasar dan besar, yang segera menghadapi B.E. Kun Bu. Orang yang mengendarai kereta. Setelah melihat kawan-kawannya telah datang, lantas menudin B.E. Kun Bu dan membentak, Hei, anak kemarin. Apakah kau berani melawan pemimpin kami? B.E. Kun Bu yang telah dengar bahwa Li Cheng Lon telah diculik oleh orang-orangnya Partai Tian Leong, dan ia sendiri dibentak-bentak telah hilang kesabarannya, dengan murka ia menjerit, Nah, kalian semuanya rasai ini ia membarengi jeritan itu dengan satu sabetan pedang kepada lima orang itu dengan ilmu Huan Hua Chun Le atau bunga berhamburan ketimpa hujan jurus itu, adalah salah satu jurus istimewa dari Cui Hun Cap Ji Kiam Serangan itu betul-betul seperti berhamburannya bunga-bunga, sehingga lawan-lawannya tak mengetahui bagaimana harus menangkisnya Kelima orang itu segera mundur teratur menghindarkan sabetan pedang yang lihai itu B.E. Kun Bu membentak lagi, kalian menculik sumoiku atas perintah atasan Aku harus menyelidiki dahulu untuk membuat perhitungan yang setimpal Sekarang aku hanya menanyakan kemanakah sumoiku dibawa Jikalau kalian dusta, pedangku ini akan kirim kalian ke akhirat Si pengantin insyaf bahwa mereka berlima tak dapat melawan B.E. Kun Bu Ia menyahut, orang yang merampas gadis baju merah betul dua orang huo shio Kemana dibawanya, kami betul-betul tak tahu Sumoimu betul diculik oleh Partai Tian Leong, tapi telah dirampas lagi oleh orang Iain Urusan ini kami dari Partai Tian Leong tidak akan tinggal diam Gadis itu dirampas lagi dekat tempat pekuburan yang letaknya dari sini lebih kurang 30 li Saudara boleh pergi lihat B.E. Kun Bu hanya dapat peraya apa yang diberitahukan Yang penting ialah menolong sumoinya Maka ia meninggalkan mereka dan menuju ke tempat Tian Leong ditunjuk tadi Dengan semangat yang menyala-nyala B.E. Kun Bu telah tiba di tempat pekuburan itu dalam jangka waktu selama orang makan nasi Dengan matanya yang jeli ia melihat di sekitarnya pohon-pohon yang tinggi dengan bayangan-bayangannya yang menyeramkan membuat bulu Roma berdiri betul di atas Tanah B.E. Kun Bu melihat tanda-tanda darah dan rumput telah diinjak-injak orang Melihat keadaan itu rupanya tempat tersebut pernah terbit pertarungan ia menyelidiki terus Tapi tak ada tanda lain yang dapat menunjukkan jejaknya Li Cheng Leong Huo Shio Huo Shio jumlahnya sangat banyak Di kuil manakah aku harus mencari dua huo shio itu yang dikatakan telah merampas sumoiku Tanyanya kepada diri sendiri makin dipikir, makin cemas ia atas keselamatan sumoinya Air matanya mengucur keluar dari kedua matanya memikiri nasib sumoinya Ia duduk di atas suatu gundukan tanah kuburan, memikiri jalan yang ia harus tempuh Sekonyong-konyong dari belakangnya ia dengar suara orang menarik napas Ia menoleh ke belakang dan mengawasi kejurusan datangnya suara itu Di atas satu bongpai, batu nisan, terlihat seorang berbaju putih Ia berdiri siap menghadapi segala sesuatu Tapi orang itu segera lenyap kembali Ia datang menghampiri ke tempat orang itu berdiri Ia temukan satu sapu tangan putih dengan tulisan yang berbunyi Jika sumoinmu mengalami rintangan lagi, aku tak mengetahui jejaknya lagi, mungkin dibawa oleh rampok Tapi jika sumoinmu diganggu, aku pasti membalas Harap saudara sabar, dalam satu bulan tentu ada kabar baik Membaca tulisan itu, B.E. Kun Bu makin cemas dan murka besar Tapi tak berdaya, kemana aku harus pergi mencarinya pikirnya Ketika itu Seng Fajar telah menyingsing, dan ia tetap masih berdiri termenung Kemudian ia dengar suara orang menegur B.E. Lote Kau baik-baik Tidak diduga kita bertemu lagi di sini B.E. Kun Bu hadapi orang yang menegurnya Orang itu adalah T.E. Ju Leong, pemimpin cabang Partai Tian Leong di daerah Sungai Yang Tse Yang ia pernah jumpai di pinggir Telaga Tongteng Di belakang T.E. Ju Leong ada dua orang laki-laki bertubuh besar dan bersenjata golok Sedang menuntun tiga ekor kuda B.E. Kun Bu menyahut ketika T.E. Ju Leong sudah datang dekat sekali Partai Saudara Betul Besar Dan orang-orangnya tersebar di seluruh selatan sungai Tapi banyak orang-orang itu bersifat perampok Apakah T.E. Cong Piau juga datang ingin menculik aku? Mendengar jawaban itu, T.E. Ju Leong menjadi marah ia membentak B.E. Lote, mengapa bicara demikian pasar? Aku telah menjelaskan bahwa aku datang untuk mengambil peta Cong Cintu Kini telah ternyata kitab-kitab kuigoan pit cek itu telah diambil orang Antara kita berdua tidak ada permusuhan atau sengketa lagi Tapi B.E. Lote, kau membuka mulut menghina aku ini apakah maksudnya? Dengan suara mengejek, B.E. Kun Bu berkata Ada orang dari partaimu yang mulutnya manis sekali Tapi hatinya ingin membunuh perkataan yang enak didengar itu tak terbukti baiknya Tapi terbukti dengan perbuatan-perbuatan yang keji T.E. Cong Piau mungkin juga datang untuk menculik aku T.E. Ju Leong menjadi heran dengan ucapan yang pedas itu Ia menanya lagi, B.E. Lote, kau harus bicara sopan sedikit Meskipun kau seorang murid kesayangan Hian Cheng To Tiang yang berbudi terhadap aku Kau tak dapat bicara demikian kasarnya terhadap aku No orang-orangku semalam telah diserang di tempat tidak jauh dari sini Dan keempat-empatnya telah menderita luka parah Bahkan orang tawanan yang mereka sedang bawa dirampas Aku setelah mendapat kabar, segera datang untuk menyelidiki Dan aku tak sangka bisa berjumpa lagi dengan B.E. Lote, enia berhenti sejenak Lalu melanjutkan tapi semalam orang-orangku telah menjumpai juga Satu pemuda yang bersenjata pedang Apakah B.E. Lote sendiri? Betul sahut B.E. Kun Bu Orang yang ditawan itu, apakah T.E. Cong Piau tahu siapa? T.E. Juliong menggelengkan kepala dan menyahut Menurut kata orang-orangku, ia adalah seorang gadis muda Aku hanya dapat perintah dari pimpinan cabang bendera merah Untuk membawa tawanan itu ke utara dari Provinsi KWI T.I.U. Tapi semalam tawanan itu telah dirampas orang Dan empat orang-orangku telah menderita luka parah Sedangkan, satu pengawal entah kemana Tanda petik Belum lagi omongan itu selesai B.E. Kun Bu sudah naik darah dan membentak Sumoiku baru saja menceburkan diri di kalangan Kang O Dan ia tak pernah menyakiti hati orang lain Ia tak mempunyai musuh Mengapa ia harus diculik oleh partai Tian Leong? T.E. Juliong terkejut Dan ia menanyai Orang yang ditawan itu apakah Sumoib Lote? T.E. Mengapa pemimpin bendera merah menyuruh menculiknya urusan ini? Aku betul-betul tidak mengetahui hal ihwalnya Mungkin ini satu kehilafan pemimpin bendera merah adalah Hong Lampeng Dan murid dari bendera merah pasti tak berani melakukan sesuatu tanpa perintah Tawanan itu harus dibawa ke markas pusat Dan ini terbukti tidak ada niatan mencelakakan Sumoib Lote Tanda petik B.E. Kun Bu tak tahan sabar lagi Ia membentak La adalah seorang gadis yang putih bersih Suci batinnya Dan belum pernah menyakiti hati orang lain Mengapa ia harus diculik? T.E. Juliong coba menenangkan dan berkata Peraturan partai kami keras Orang-orang yang melanggar kesusilaan Segera dihukum berat O. Lampeng terkenal di kalangan Kang O Mustahiliya berbuat keji B.E. Kun Bu berpikir O. Lampeng terkenal ilmu silatnya Sebagai pemimpin Ia tak akan berbuat kejel Tapi Tiba-tiba ia ingat perkataannya P.E. Yun Hwi di Telaga Po Ayo Yang pernah mengatakan kepadanya S. Wihong tak akan sudi menderita sendiri Karena cintanya tak terbalas S. Wihong pasti mencari daya Lagi pula ia adalah puteri dari kepala partai Tian Leong S. Wihong Ia pikir lagi Wihong mungkin minta pertolongan O. Lampeng menculik Licheng Loh Karena Asmara segitiga Pasti Pasti ini tentu perbuatannya S. Wihong T.E. Juliong melihat B. E. Kun Bu diam Bengong menjadi heran Ia menegur lagi B. E. Lote Apakah perkataan si tua bangka ini ada alasannya Aku yang pernah menerima budi burumu Dan belum memperoleh kesempatan untuk membalas Pasti tak akan menjerumuskan kau Kini yang penting ialah mencari di mana sumoimu berada Aku akan perintahkan semua orang-orangku di sebelah selatan sungai ini Mencari sumoimu sebagai tanda bahwa aku berhasrat membalas budi gurumu Betul hasilnya belum ketentuan Tapi usaha ini seratus kali lebih baik daripada kau mencari sendiri Bukan? Partai ku dapat menyampaikan kabar sampai 400 atau 500 li dalam sehatina Sekarang terserah kepada kau Jika kau peraya aku, aku akan laksanakan usaha ini Melihat bahwa T. E. Juliong sungguh-sungguh hati ingin menolongnya Dan ia sendiri sudah kehabisan akal Ia ingin memberitahukan kesetujuannya Ketika dari sebelah barat datang seorang penunggang kuda dengan pesat sekali Tak lama kemudian orang yang berkuda itu sudah berada dekat mereka Kuda yang ditunggangi itu luar biasa Warnanya merah dan dari kepala sampai dibuntut lebih dari 9 kaki panjangnya Dan tingginya lebih dari 6 kaki B. E. Kun Bu belum pernah melihat kuda demikian bagusnya Orang yang menungganginya juga luar biasa Ia mengenakan baju kuning Tali pinggangnya putih Celananya kuning muda Air mukanya putih bersih Kedua alisnya hitam Hidungnya mancung Kedua bibirnya merah delima Dapat dikatakan dia seorang pria yang cantik dan bersenjata Empat lingkaran emas yang berkilau-kilauan Ia turun dari kudanya lalu mengangkat kedua tangannya memberi hormat T. E. Chong Piao sudah datang lebih dulu Tawanan partai kami Bagaimana kabarnya? Apakah T. E. Chong Piao sudah dapat kabar lebih lanjut? Mendengar Li Cheng Lon dianggap sebagai orang tawanan B. E. Kun Bu menjadi marah lagi Dengan tak menunggu jawaban T. E. Juliong Ia mengejek Rupanya Partai kalian adalah partai bergajul yang hanya bisa menculik orang Pemuda itu segera berubah wajahnya Dengan murka ia menegur dengan menuding Hei siapakah tau? Berani sembarangan buka mu yutia Segera keluarkan lingkaran emasnya yang berkilau-kilauan Menyilaukan mata Dan suaranya bising sekali Memusingkan kepala Untuk mencegah satu pertempuran T. E. Juliong Lekas-lekas berkata Kedua siwatu E. Sabarlah Di kalangan Kengow ada pepatah Jika tak mengetahui urusannya Tindakan bisa keliru Marilah aku ajak kenal Latu sambil menunjuk kepada B. E. Kun Bu Ia berkata Inilah saudara B. E. Kun Bu Murid kesayangan Partai Kun Lun Dan sambil menunjuk ke arah pemuda baju kuning Ia berkata Lengilah pemimpin kedua dari Partai Tianliong Chohyong Chohyong berkata Apakah orang tawanan partai kita ada hubungannya dengan saudara B. E. Gadis yang telah ditawan partai kita adalah adik seperguru Tahuannya, Sumoy, B. E. Lote, Sahut T. E. Juliong Sambil masukkan lagi lingkaran-lingkaran emasnya Chohyong berkata Mengapa partai kita menawan muridnya Partai Kun Lun Itu aku sendiri belum buktikan Hanya B. E. Lote mengatakan bahwa gadis yang ditawan itu adalah Sumoynya K. T. E. Juliong Aku mengejar dan mencarinya dari kota Yao Chiu Mustahil aku berdusta bahwa ia bukan Sumoyku menegaskan B. E. Kun Bu T. E. Juliong geleng-geleng kepalanya dan berkata Aku hanya dapat perintah dari cabang bendera merah untuk mengawal seorang gadis tawana alain daripada itu Aku sedikit pun tak mengetahui Dengan sikap mengaturkan maaf, Chohyong berkata kepada B. E. Kun Bu Tidak aheran jika saudara B. E. demikian marahnya Kita harus mentaati peraturan partai yang keras Siapa saja salah membunuh orang yang baik akan dihukum dengan seksama O. Lempeng yang memegang pimpinan cabang bendera merah pasti tak akan menyeleweng Pada dewasa ini, aku pun belum mengetahui seluk-beluknya Urusan ini tentu akan menjadi jelas bagi semua orang yang berkepentingan Pagi ini aku dapat kabar bahwa orang-orang kami telah dibegal dan menderita luka parah Maka aku lekasi ekas datang Sekarang bukan saja kami belum mengetahui di mana adanya sumoinya saudara B. E. Bahkan empat orang kami telah terluka parah Jika kami telah menemui sumoinya saudara B. E. Aku yakin kita dapat mengetahui segalanya Sekarang aku berpendapat lebih baik saudara B. E. Dan aku bersama-sama pergi ke markas besar partai kami di utara provinsi K. W. I. Ciu Menemui pemimpin untuk mencari keterangan yang jelas Atau segera mencari di mana sumoinya saudara B. E. B. E. Kun Bu mendengarkan dengan penuh perhatian Dan lalu ia anggukan kepala dan menyahut Jalan yang saudara Co usulkan baik sekali untuk mencari sumoiku Aku harus mendapat bantuan saudara Aku harus setuju dengan saudara Co Saudara B. E. terlampau merendahkan diri Jika setuju, marilah kita berdua berangkat Kata Co Hyong T. E. Juliung merasa senang melihat kedua pemuda itu telah menjadi baik Seperti saudara kandung Ia berkata sambil tertawa Tempat ini bukannya untuk kita berunding Di pinggir sungai ada berlabuh perahu Marilah kita pergi ke atas perahu untuk minum arak dan beristirahat Mungkin juga dari orang-orangku Kita bisa dapat kabar tentang sumoinya B. E. Lote Lalu ia minta kudanya dari kedua orang-orangnya yang tadi menuntun tiga ekor kuda Ia cempia kudanya dan berikan kuda lainnya untuk B. E. Kun Bu Sambil berkata B. E. Lote Mari kita berangkat dulu Kudanya Tio Hyong adalah Kuda ajaib yang dapat menempuh seribuli sehari tanpa letih Segera mereka sambil tunggang kuda menuju ke perahu yang sedang berlabuh di tepi sungai B. E. Kun Bu dan Co Hyong melawan dua hwasyo di jalan Betul saja Co Hyong yang menunggang kuda merah itu Segera dapat menyusul, bahkan melewati dengan cepat Ketika mereka tiba di tepi sungai Co Hyong telah menunggu di atas perahu Lalu T. E. Juliong mempersilahkan B. E. Kun Bu naik ke atas perahu Kemudian T. E. Juliong pasang bendera putih di ujung perahunya Dua belas orang-orangnya berdiri tegak dalam dua deretan menanti perintahnya Setelah menerima perintah dari T. E. Juliong Maka kedua belas orang itu segera mengayuh perahu itu ke tengah sungai Sebagai tuan rumah, T. E. Juliong melayani tamunya dengan cermat sekali Tapi B. E. Kun Bu yang selalu memikirkan Lee Cheng Lon Tak dapat menikmati makanan yang lezat dan arak yang harum itu Sikap ini diperhatikan oleh T. E. Juliong yang menghibur B. E. Lote Jangan terlalu dipikirkan aku telah kirim orang-orangku ke daerah-daerah Di provinsi-provinsi Kiyang Siye, Hunan, Hupah dan K. W. I. Ciu Untuk mencari sumoimu Mungkin dalam dua hari, kita bisa dapat kabar T. E. Juliong juga berkata Asal kita mendapat sedikit kabar saja Aku rela meminjamkan kuda ajaibku kepada saudara B. E. Kuda ku dapat menempuh jarak seribuli, sehari dan dapat mengejar kuda yang manapun Saudara B. E. Aku ingin membantu Dengan perasaan berterima kasih B. E. Kun Bu menyahut T. E. Cong Piau, saudara Cho, aku mengaturkan terima kasih atas semua itu Kuda ajaib itu seperti seekor naga Siot T. E. tak berani meminjamnya Sambil tertawa Cho Hiong berkata Aku telah berjanji kuda itu akan ku berikan kepada sumoiku So Wihong Tiga bulan lagi kuda itu bukan milikku pula Dua Hwoh Siyo yang merampas sumoi saudara B. E. Aku pun ingin menjumpainya Apakah mereka itu Tong Chiao Lohon atau Taita Kalim Kang Kuda itu kuat, dan kita dapat menunggangnya bersama-sama Tawaran yang murah hati itu Aku tak dapat menolak Aku mengaturkan terima kasih terlebih dahwi sahut B. E. Kun Bu Aku sebetulnya berada congka Tapi setelah mengenal saudara B. E. Aku merasa seperti kawan akrab Mengapa pasti ada sebabnya? Nah, saudara B. E. Harap saudara lupakan sejenak pikiran yang kesal Mari temani aku minum secangkir arak lagi Sebagai tanda persaudaraan kita Tentang perintah dari cabang bendera mirah Aku sudi menyertai saudara menjumpai pemimpin partai kami So Penghai, kata Chow Yong Lalu ia angkat cangkir araknya dan disentuhkan ke cangkir araknya B. E. Kun Bu Sebelum mereka minum habis arak itu berbareng Chow Yong yang cerdas itu sengaja mengajak B. E. Kun Bu Minum lebih banyak arak dengan maksud membuat ia mabuk Agar ia lekas jatuh pulas Betul saja, karena letihnya B. E. Kun Bu Tertidur di dalam perahu T. E. Juliung itu Ketika ia mendusin, ia lihat Chow Yong dan T. E. Juliung masih tidur dekat dia Selang kemudian Chow Yong pun bangun Sambil tertawa ia berkata Hektometer Kita telah tidur selama tujuh jam Bagaimana saudara B. E. Apakah kau masih merasa letih? Sambil tersenyum B. E. Kun Bu menyahut Terima kasih Aku tak letih lagi Aku merasa segar dan bersemangat Kemudian lagi T. E. Juliung pun mendusin dan bangun Ia keluar dari kamar itu Dua anak berbaju membawa dua baskom air untuk mereka mencuci muka Mereka juga keluar dari kamar perahu itu B. E. Kun Bu menanya Saudara Chow, kita berada di mana sekarang? Sambil tersenyum Chow Yong menyahut Barusan kami menerima kabar bahwa di dekat kota Lemci yang dua Hwa Osho yang mencurigakan gerak-geriknya telah diketemukan B. E. Kun Bu menunggu omongan itu selesai Ia segera memotong dengan pertanyaannya Apakah Hwa Osho yang membawa sumoiku? Sekarang kita belum dapat pastikan Sahut Chow Yong Karena sumoimu belum kelihatan Tapi pakaian kedua Hwa Osho itu serupa dengan Hwa Osho yang telah merampas sumoimu Orang-orang kami di kota Lemci yang banyak sekali Mereka harus melaporkan tentang kedua Hwa Osho yang dicurigai itu Orang-orang kami tak berani menyergap kedua Hwa Osho itu Karena mereka khawatir tak dapat melawannya Jalan yang terbaik Iyalah mereka laporkan itu kepada T. E. Chong Piau Apakah perahu kita menuju kota Lemci yang tanya B. E. Kun Bu Sambil langgukan kepala Chow Yong berkata Betul, begitu T. E. Chong Piau mendapat kabar Ia ingin memberitahukan kau Tapi kau sedang tidur Dan kita sungkan mengganggu Tapi rupanya saudara B. E. sangat mencintai sumoimu Bukan? B. E. Kun Bu menjadi merah mukanya Ia tak dapat menjawab segera Setelah lewat sejenak Ia berkata Lah adalah seorang gadis yang putih bersih Berperangai halus Hatinya pemurah siapakah yang tidak akan menjadi suka padanya Chow Yong mengawasi wajah B. E. Kun Bu Lalu berkata Meskipun saudara B. E. Kun Bu tak memberitahukan Aku pun dapat mengetahuinya Sekonyong-konyong B. E. Kun Bu menanyakan suatu pertanyaan yang agak sulit bagi Chow Yong Untuk dijawabnya Apakah saudara Chow mengetahui dengan alasan apakah sumoiku diculik oleh orang partai Tian Li Yong Chow Yong hanya dapat goyang-goyang kepalanya Dan dengan sungguh-sungguh niya berkata Saudara B. E. Perayalah aku Bahwa aku tak mengetahui akan hal itu Kita harus mencari sumoi saudara dulu Kemudian baru kita menemui Chow Chong Piao untuk menanyakan hal itu Sementara itu, perahu dikayuh dengan pesatnya Keesokan harinya perahu itu tiba di pelabuhan Lam Chiang Chow Yong menuntun B. E. Kun Bu Dan mendarat di darat telah menunggu orang-orangnya partai Tian Li Yong Kemudian tiga orang laki-laki yang bertubuh besar dan berbaju hijau datang menyambut kedua Hoa Shio itu Kini berah, tadi mana Chow Yong menanya kepada ketiga orang yang menyambut ilu Orang yang berdiri di tengah dan berusia lebih kurang empat puluh tahun menjawab Chow Yong telah kirim orang untuk mengamat amali jejak kedua Hoa Shio itu Semalam mereka masih berada di suatu tempat penginapan di sebelah barat kota ini Mungkin sekarang mereka belum berlalu Chow Yong melirik ke arah B. E. Kun Bu dengan suatu senyuman Dan lalu ia perintahkan ketiga orang itu Satu orang bawa kuda ajaibku Satu orang menyertai T. E. Chong Piau Dan yang seorang lagi tunjukkan jalan untuk kita pergi ke tempat penginapan Lalu orang yang menjawab itu menyuruh kedua kawannya mengurusi kuda dan melayani T. E. Juli Yong Sedangkan ia sendiri jadi penunjuk jalan untuk Chow Yong dan B. E. Kun Bu pergi ke tempat penginapan B. E. Kun Bu memperhatikan bahwa kedudukan Chow Yong dalam partai Tian Liyong agaknya lebih tinggi daripada kedudukan T. E. Juli Yong Tapi karena ia bukan di daerahnya Ia menghormati segala tindak tanduk dari T. E. Juli Yong Ia menanya orang yang menunjuk jalan Saudara, bolahkah aku ketahui nama saudara orang itu terkejut Tapi menyahut, aku bernama T. E. Chai Dengan perintah So Chong Piau Aku harus mengamat-amati di sekitar kota Leng Chiang ini B. E. Kun Bu menanya lagi Ketika dua hua Osiyo itu masuk ke tempat penginapan Apakah mereka membawa seorang gadis berbaju merah? T. E. G. laleng-geleng kepala dan menyahut Setelah mendapat perintah Aku segera kirim empat orang untuk menyelidiki Dan mereka menjumpai dua hua Osiyo yang pergi ke tempat penginapan Tapi mereka tidak melihat seorang gadis Dengan perasaan kecewa B. E. Kun Bu memandang kepada Chow Yong Sambil tersenyum Chow Yong berkata Karena gerak-gerik kedua hua Osiyo itu mencurigakan Kita harus pergi menyelidikinya Sumui saudara adalah murid yang telah dapat mempelajari ilmu pedang Kun Lun Jika mereka tidak menggunakan tipu muslihat yang keji Ia tak mudah dikendalikan di kalangan Kang Oong Segala peristiwa yang ganjil dapat terjadi Maka tidak ada salahnya jika kita sendiri pergi menyelidiki Bukan? Rumah penginapan yang ditunjuk adalah salah satu penginapan yang terbesar di kota Leng Chiang Dan mempunyai tidak kurang seratus kamar ketika mereka tiba di rumah penginapan tersebut Matahari baru saja naik dan pintunya belum dibuka Lalu Tio Chai gedor-gedor pintu itu dengan tinjunya Tak lama kemudian pintu itu dibuka oleh seorang pegawai yang rupanya dibikin kaget dan terbangun Karena pintu itu digedor hebat sekali Terimulamu ia pegawai itu marah-marah Tetapi ketika ia buka pintu dan melihat Tio Chai Ia membungkukan tubuhnya memberi hormat dan berkata Tio Loya, selamat pagi Apakah semalam telah datang menginap dua huwe show? Tanya Tio Chai dengan keren Kedua toa suhu itu masih berada di dalam Mungkin mereka belum berlalu Tio Loya ingin menjumpai mereka silahkan duduk Aku akan segera mewartakan mereka Sahuk pegawai itu Tidak usah Kau bawa kami ke kamar mereka Kata Tio Chai Setelah melihat B.E. Kun Bu dan Choh Yong membawa senjata Pegawai itu merasa sedikit khawatir Ia ajak mereka ke pekarangan dalam Lalu ia memanggil dengan suara keras Kedua toa suhu Bangun Bangun tapi meskipun ia telah memanggil 4-5 kali Di dalam kamar tidak ada jawaban Tio Chai tidak sabar lagi Ia tendang terbuka pintu kamar itu Dan ketiga orang itu menerobos masuk Mereka terkejut ketika berada di dalam kamar Bahkan pegawai itu gemetaran Di dalam kamar tidak terdapat dua huwe show itu Tapi dua kepala manusia yang berlumuran darah Ditaruh di atas meja dekat jendela Dan di atas kedua tempat tidur menggeletak dua mayat manusia tanpa kepala Tio Chai menghampiri dan memeriksa dua kepala manusia itu Ia terkejut lebih hebat lagi Karena dua korban itu adalah orang-orangnya yang ia kirim untuk mengamat-amati gerak geriknya kedua huwe show itu Bukan main murkanya Cho Hyong setelah mengetahui bahwa dua korban itu adalah orang-orangnya Partai Tian Leong yang mengawasi Tio Chai agak lama Sehingga Tio Chai mengkirik melihat sorot metu yang luar biasa itu Ketika mereka berada di luar kamar Dengan tegas tapi keras Cho Hyong berkata kepada Tio Chai Kau terlampau sembrono Mengapa urusan penting ini kau serahkan kepada orang-orangmu yang tak berpengalaman Coba lihat Bukankah mereka mati konyol Dengan wajah yang pucat pasi Tio Chai menyahut Kepalanya tunduk Kedua orang yang aku kirim itu adalah jago-jago silat yang lihai dari cabang lemciang Jadinya aku yang salah kata Cho Hyong dengan mengejek Tidak aku hanya mohon Cho Jitu Pemimpin kedua dapat mengampuni atas kehilafanku ini Kata Tio Chai Cho Hyong cekal tangannya Tio Chai dan membentak Aku dapat mengampuni kelalaianmu Tapi kau pun telah mengetahui peraturan partai kita Jika dua hosio saja kau tak dapat menahannya tugas Apakah dapat diserahkan padamu Lalu ia coba totok jalan darah di bahunya Tio Chai B.E. Kun Bu tidak tega melihat hukuman yang hendak dijatuhkan kepada Tio Chai itu Dengan ilmu antepo ayun atau mengembalikan awan Dari bawah ia tepas tangannya Cho Hyong sambil membujuk Urusan ini kita tak dapat salahkan Tio Chai Mungkin kedua hosio itu lihai sekali ilmu silatnya Sehingga dua jago silat dari partai Tian Liong Binasa Dan sumoiku dapat diperlakukan seo cenang wenang oleh mereka Apakah saudara B.E. hendak membela Tio Chai Kata Cho Hyong Mulai reda Betui, sahut B.E. Kun Bu La telah lakukan tugasnya sedapat mungkin Karena memandang saudara B.E. Aku ampuni kau kali ini Kata Cho Hyong kepada Tio Chai Lalu ia masuk lagi ke dalam kamar untuk memeriksa lebih teliti kedua mayat itu Selang sehirupan teh panas Ia berkata kepada B.E. Kun Bu Saudara B.E. tidak salah pendapatnya Kedua hosio itu bukan jago silat sembarangan Kira mereka menotok jalan darah bukan saja menghentikan mengalirnya darah Tapi juga melukai daging dan tu yang ketika mereka masih berada di dalam kamar T.E. Juliung juga telah datang Ia segera memeriksa mayat-mayat itu Lalu ia perintahkan Tio Chai bungkus mayat-mayat itu dengan selimut untuk dikubur sebagaimana layaknya Tio Chai segera melaksanakan perintah itu Karena ia merasa bersalah atas binasanya kedua orangnya itu Setelah Tio Chai pergi T.E. Juliung berkata kepada B.E. Kun Bu Tidak diduga lawan kita demikian lihainya Mereka telah membunuh mati dua orang kami Dan telah menyelomoti kita Jika mereka berlalu dari sini di waktu malam Mereka pasti belum jauh dari sini Dokter dalam lingkaran seluas 800 li di kota Lemciang ini Aku telah pasang orang Dan mereka telah diberitahukan Kecuali kedua Hua Oshio itu mempunyai kepandayan terbang Mereka tak akan dapat lolos dari jaring kami B.E. Lotei Hari ini Atau selambat-lambatnya malam ini Kita pasti mendapat kabar tentang kedua Hua Oshio itu Meskipun B.E. Kun Bu tak menahan kehendaknya Menjumpai U.E. Cheng Lon Tetapi dalam keadaan itu Ia terpaksa berlagak Sabar ia berkata Angkatan Tua T.E. Saudara Cho Untuk mencari sumoiku Kalian telah berusaha keras Bahkan telah ada orang-orangmu yang menjadi korban Aku sangat berterima kasih Tapi Belum selesai ia bicara Cho Hiong memotong Urusan ini bukan lagi urusan saudara B.E. Dua orang kami telah binasa Kami harus membuat perhitungan mulai saat ini Aku tidak akan berhenti mencari kedua Hua Oshio itu T.E. Juliong lalu berkata Urusan ini kita tak perlu rundingkan lagi Kita harus segera bertindak Mari naik perahu untuk merundingkan caranya mencari kedua Hua Oshio itu Ketiga orang keluar dari rumah penginapan Dan di luar telah menunggu Dua orang memegangi kudanya Cho Hiong Setelah menerima kembali kudanya Cho Hiong berjalan bersama-sama B.E. Kun Bu ke perahu Dengan T.E. Juliong mengikuti di belakang Ketika mereka hampir tiba di tepi sungai perahu itu berlabuh Mereka melihat Tio Chai datang menyambut Setelah membungkukan tubuh memberi hormat Ia berkata kepada Cho Hiong T.E. Chu baru saja dapat kabar bahwa kedua Hua Oshio itu Berada di suatu tempat di sebelah timur laut 20 Li dari kota Lenciang ini Dengan kedua metu Terbelalak Cho Hiong menanyai apakah kabar ini tidak keliru T.E. Chu pasti tak berani memberi laporan yang keliru Sahut Tio Chai Lalu Cho Hiong berkata kepada T.E. Juliong T.E. Chong Piau, kau dapat naik perahu untuk menyusuinya Aku dan saudara B.E. akan mengejar kedua Hua Oshio itu dengan naik kuda ini Lalu ia cemplak kudanya Dan minta B.E. Kun Bu naik kuda itu di belakangnya B.E. Kun Bu hanya dapat menuruti saja Ia memperhatikan juga meskipun Cho Hiong itu tampan mukanya Tetapi air mukanya yang mudah berubah-ubah sebentar marah, sebentar gembira, sebentar cemas, dan sebentar reda Membuat ia sukar menduga isi hatinya yang sejati ia harus waspadat terhadap Cho Hiong, pikirnya Satu kedetan dari Cho Hiong membuat kuda itu lari secepat angin Dan jarak 20 li itu ditempuh dengan sekejapan saja Mereka telah tiba di suatu persimpangan jalan ketika Cho Hiong tarik tali les kudanya Ia menoleh ke belakang dan berkata kepada B.E. Kun Bu Jika kedua Ho Hiong itu berjalan ke utara Mereka harus menyeberangi telaga Po Ayo Dan aku kira tak mungkin Mereka mungkin jajanjak menuju ke barat laut Menyeberangi sungai Kang, Nia WF Kota Lo Hoa Dan masuk ke pegunungan Kau Leng San Pasti mereka telah melihat jaring kita yang dipasang sangat rapat Dan mereka berusaha meloloskan diri Aku berpendapat bahwa kedua Ho Hiong itu betul-betul cerdas dan pintar Serta berpengalaman sekali Untuk menghindarkan kepungan orang-orang dari Partai Tian Liyong Jalan yang paling aman ialah lari ke pegunungan Kau Leng San Siwate baru saja menceburkan diri di kalangan Kang Ong Maka tak berpengalaman Siwate turut saja saudara Cho Sahut B.E. Kun Bu Sambil tersenyum Cho Hiong berkata lagi Jika laporan Tio Chai tidak salah Kuduga kedua Ho Hiong itu kini sedang memasuki daerah pegunungan dengan kudaku ini Kita dapat mengejar mereka sebelumnya tengah hari Jalan Lain telah dijaga oleh orang-orangku Lalu ia kedep kudanya dan menuju ke barat laut mengejar kedua Ho Hiong itu B.E. Kun Bu yang duduk di belakang Cho Hiong ingin melihat ke jurusan depan Tiba-tiba Cho Hiong loncat turun dari pelananya Pakaiannya yang kuning berkibar-kibar Dan secepat kilat ia telah loncat turun lima dipa dari kudanya di atas jalan Ketika ia loncat turun Ia telah tarik tali les kudanya Dan kuda itu telah berjalan perlahan dan kemudian berhenti di sisi jatan B.E. Kun Bu memperhatikan gerak-geriknya Cho Hiong Di depan Cho Hiong telah berdiri menghadapi dua Ho Hiong yang satu bertubuh tinggi besar dan memikul Toya Dan yang lain bertubuh kecil pendek dan bersenjata goyok Kedua Ho Hiong itu mengenakan jubah warna abu-abu dan di tali pinggangnya menggelantung kantong dibuat dari kain kasar Cho Hiong mencegat kedua Ho Hiong itu Dan sambil tertawa berbicara kepada B.E. Kun Bu Saudara B.E. Lekas-lekas kemari B.E. Kun Bu segera loncat turun dari kuda Dan lari menghampiri Cho Hiong Ia berdiri berdamping-dampingan dengan Cho Hiong menghadapi kedua Ho Hiong itu Dari dekat terlihat bahwa Ho Hiong yang bertubuh tinggi besar air mukanya Hitara Kedua matanya yang besar dibikin lebih seram kelihatannya dengan alis yang gompiok Wajahnya keseluruhannya sangat seram Seperti satu iblis yang jahat yang tubuhnya kecil pendek Air mukanya kuning pasi dan kurus kering Tapi kedua matanya seperti kedua metu Tikus, sangat celiknya Metu demikian menunjukkan bahwa ilmu tenaga dalamnya lihai sekali Kedua Ho Hiong itu tidak gentar menghadapi lawannya Mereka mengawasi Cho Hiong dari atas sampai ke bawah Lalu memandangi juga kuda ajaibnya Kemudian yang kecil pendek berkata Kuda itu betul bagus Cho Hiong mengangkat kedua alisnya dan menanyai Apakah kedua To Asu ini ada hasrat menaksir kuda aku? Si kecil pendek menyahut Kami biasa berjalan kaki Kuda itu meskipun bagus tak guna bagi kami dengan suara rendah Cho Hiong berkata Saudara B.E. Berhati-hatilah kedua Ho Hiong ini mungkin mempunyai ilmu sihir B.E. Kun Bu mengangguk sebagai tanda perhatian Ho Hiong yang tinggi besar mengejek Kami telah katakan Kami tak butuh akan kuda Jika kalian masih kepala batu ingin mencegat jalan kami Aku harus memperingatkan bahwa kami dapat mengirim kalian ke akhirat Dengan senyuman dan tenang Cho Hiong menjawab Mutut itu besar sekali lalu Senyuman itu berubah menjadi wajah yang beringas Dengan sekejap saja Cho Kong keluarkan lingkaran-lingkaran emasnya Dan melanjutkan dengan suara yang keradan Di rumah penginapan di kota Lemciang Kalian telah membunuh dua orang dari partai Tianliong Apakah betul? Ho Hiong yang kecil pendek dengan kedua metu Tikusnya menyengir dunia ini luas Dan kami dapat berjalan di mana saja Jika orang-orangmu merintangi kami Kami tentu melenyapkan mereka Apakah kalian juga ingin mengejar orang-orang itu ke akhirat? Jika Demik Jan Kalian juga yang merampas gadis yang sedang dibawa oleh hurang-orang kami Di tempat kuburan di dekat kota Tengkisip Bentak Choh Yong Ho Hoshio yang kecil pendek itu menyahut Kami keluar untuk menunaikan satu janji Untuk memenuhi janji itu Kami akan lakukan segala apa Lagipula urusan itu bukannya urusan besar Melihat sikapnya yang acuh tak acuh itu Be Kun Bu menjadi naik darah Ia membentak Orang keluar untuk menunaikan tugas yang suci Kalian berdua adalah Ho Hoshio Durhaka Kalian menunaikan tugas Durhaka Dengan menculik dan membunuh Sekarang kah sembunyikan gadis itu di mana? Si tinggi besar lalu menjawab Apakah kau menanyakan yang berbaju merah? Betul sekarang gadis itu di mana sahut Be Kun Bu Gadis itu sudah berada di bawah perlindungan kami kau Ingin menemui ia lagi jangan harap Kata Ho Hoshio yang Tinggi besar dengan sikap yang acuh tak acuh Be Kun Bu tak tahan sabar Lagu ia cabut pedangnya dan hendak menyerang Tapi Choh Yong menahan ia Dengan secepat kilat Choh Yong serang Ho Hoshio yang kecil pendek dengan lingkaran emasnya Dan pedang di tangan kirinya Sambil mengejek si kecil pendek mengegos Lalu mencabut gos satu oknya Gerak itu cepat sekali Tapi Choh Yong lebih cepat lagi Dengan gebrak lawannya dengan lingkaran-lingkaran emasnya Pedang di tangan kiri menusuk lagi Si kecil pendek terpaksa loncat mundur sedepal lebih Untuk menghindarkan gebrakan dan tusukan itu Be Kun Bu menjadi terpesona melihat Choh Yong menyerang iawannya Belum pernah ia melihat serangan sedasyat itu Tapi si kecil pendek juga bukan lawan yang enteng Setelah dibikin keteter dengan serangan dan gebrakan yang cepat itu Ia menjadi panas Segera ia balas menyerang dengan goyoknya Sinar golok yang diayun dan diputar itu berkilau-kilauan Sedangkan anginnya menderu-deru Si kecil pendek menyerang dengan dekat Choh Yong tak berani lengah Ia juga putar pedangnya dengan pesat sekali Sehingga tak ada lawangan untuk serangan musuh dapat menyodok masuk Mereka bertempur selama 20 jurus Choh Yong merasa kagum atas kelihayan si kecil pendek itu Ia bertekad membunuh mati lawannya dengan jurus istimewanya Dengan tekad itu ia rubah jurusnya Dengan ilmu yang ia dapat pelajari dari Soe Peng Hai Ia serang lawannya dengan jurus-jurus Hai Tai Cheng Pong Ye Epo Ahang Geng dan Tian Kang Lo Chiok Menyerah kerang dari dasar laut Mi nyergap tawon disarangnya dan memasang jaring Menangkap burung Lingkaran emas berkilau-kilauan menyilaukan mata Suaranya membising-memusingkan kepala seakan-akan ombak besar dari laut Menyerbu ke pantai dan menyapu musnah segala-gala Jurus-jurus itu adalah modal dari Soe Peng Hai Sehingga ia dapat menjadi pemimpin partai Tian Leong Choh Yong yang telah mengikuti Soe Peng Hai adalah kesayangannya Dan Soe Peng Hai menganggap ia seperti anak sendiri Dan telah mengajari jurus-jurus istimewa itu Pada waktu itu ia terpaksa menggunakan jurus-jurus itu Si kecil pendek, meskipun lihai ilmu silatnya Tak dapat menahan serangan-serangan maut itu Ia menjadi gelisah seperti seekor semut di dalam kuali Penggorengan, yang panas Ia coba mencari lowongan untuk meloloskan diri Sambil menjaga serangan ke atas kepalanya dengan gooknya Ia coba loncat keluar Ia dapat terhindar dari lingkaran-lingkaran emas Tapi ia tak dapat luput dari pedangnya Choh Yong Hei, Hua Choshio Durhaka Kemana kau mau lari bentak Choh Yong Dan pedangnya telah menekan gooknya Hua Choshio itu Satu sodokan keras Pedang itu menusuk pergelangan tangan yang memegang gook dari Hua Choshio itu Satu tabasan lagi Dan putuslah lengan kanannya Setelah menabas putus lengan si kecil pendek Choh Yong masih juga belum puas Setelah ia tendang golok lawannya Ia coba tusuk dadanya si kecil pendek Tiba-tiba Be Kun Bu menjerit Saudara Choh, awas senjata rahasia Choh Yong memperhatikan peringatan itu Tapi tekat membunuh mati lawannya tetap ada Ia hanya rubah jurusnya Betul saja tiga haito Pisau terbang Dilepaskan oleh si tinggi besar Dan menyerempet lewat bajunya Karena demikian pedangnya jadi meleset Ketika ia mengagus pisau-pisau terbang itu Si kecil pendek oncat keluar dari bahaya maut Choh Yong memburu Tapi si tinggi besar yang telah gagal membinasakan Choh Yong dengan haitonya Menyerang dengan toyanya Toya yang digunakan Hua Oshio itu ujungnya ada besi bulat sebesar telur bebek Serangan yang dilepaskan dengan sekuat tenaga Mungkin tenaga sebesar seribu kati Tidak dapat ditangkis dengan lingkaran-lingkaran emas Choh Yong mengegos menghindarkan pukulan Toya itu Sambil lubah silat pedangnya dengan ilmu Kim Sye Ken Wan Atau tali sutera melilit tangan Si Hua Oshio harus lekas-lekas loncat mundur Mengelakkan ujung pedang yang datang menusuk lengan-lengannya B.E. Kun Bu yang sedari tadi menonton saja tidak tinggal diam Ia berseru Saudara Choh Berhenti Hua Oshio ini kasihlah aku yang bereskan Choh Yong tersenyum Ia tarik kembali pedang dan lingkaran-lingkaran emasnya Dan silahkan B.E. Kun Bu maju bertempur B.E. Kun Bu segera menyerang dengan ilmu Shin Leong Nyo Biye atau naga sakti menggoyang-goyang buntut pedang terhunus menggetar datang menusuk dadanya Hua Oshio yang tinggi besar itu Hua Oshio itu menggunakan ilmu yang Yun Panggoat atau awan tebal merintangi bulan menangkis tusukan-tusukan itu Tapi B.E. Kun Bu ubah jurusnya dengan ilmu Soan Hang Sao Siat atau angin taufan menyapu salju Hua Oshio itu meloncat ke atas menghindarkan sabetan pedang lalu dengan ilmu topik hawasan atau mengeperak jurang gunung curam datang mengempelang B.E. Kun Bu B.E. Kun Bu loncat ke samping untuk maju lagi mendempeti si Hua Oshio Sambil pedangnya menabas tangan kanan si Hua Oshio, tinju kirinya menyodok masuk dengan ilmu Hui Pak Tong Cheng atau tinju terbang memukul lonceng Sodokan dan tebasan itu dilancarkan berbareng dengan cepat sekali untuk diteruskan dengan jurus Yang Hang Co atau angin puyuh menabas rumput dari jurus Cui Hun Cap Jie Kiam Apabila si Hua Oshio tidak lekas-lekas mundur, tangannya tentu putus, tapi dapat mengelakan sodokan tinju Wipak Tong Cheng dari jurus Cap W.E. Lohon Cong, Bu Tubuh yang tinggi besar itu terbanting ke tanah seperti sebuah pohon besar ditebang Jatuh setelah tinju itu menyodok iambungnya, darah keluar dari mulut dan hidungnya Co Hyong berdiri terpesona melihat B.E. Kun Bu menyerang dengan jurus-jurus yang lihai itu ia merasa kagum terampur iri hati Hektometer ilmu silat pedang Kun Lun dan ilmu silat tinju Cap Lohon Cong itu lihai sekali pikirnya B.E. Kun Bu loncat menghampiri Hua Oshio yang telah dipecundangi itu Dengan ujung pedang diandalkan di dadanya si Hua Oshio itu ia membentak, tadi kalian membuka mulut besar Di mana gadis berbaju merah Si Hua Oshio itu keluarkan darah lagi dari mulutnya, lalu menyahut, kami kalah, kau dapat bunuh mati karena tapi kalau memaksa kami memberitahukan tentang jejak gadis itu, jangan haraplah Co Hyong berkata sambil tertawa, oh, kalian betul-betul Hua Oshio dengan bertubuh besi dan baja, dapat menahan siksaan, cobalah ini Ketika itu Co Hyong melihat Hua Oshio yang telah putus tangan kanannya hendak melarikan diri satu lemparan dari Co Hyong, maka satu lingkaran emas segera menyambar si Hua Oshio kecil pendek itu Lingkaran itu membabat kepalanya dan segera terlihat otaknya yang putih hancur berhamburan darah, Hua Oshio itu segera mati Dengan wajah berseri-seri Co Hyong lari mengambil lingkaran emasnya, yang ia seka darahnya dijubahnya mayat Hua Oshio kembali dengan menuntun kuda ajaibnya Kemudian ia berkata kepada B.E. Kun Bu, kita kirim dulu satu ke akhirat kawannya ini kita paksa ia memberitahukan tentang jejak sumuimu Kita bawa ia ke tempat yang terpencil, lalu tangan kanannya menotok jalan darah Hua Oshio yang segera tak bergerak seperti mayat ia ikat Hua Oshio itu di belakang kudanya B.E. Kun Bu hanya serahkan segala sesuatu kepada Co Hyong yang kemudian tuntun kudanya ke suatu hutan belukari yang terpencil setelah Tiba di tempat terpencil itu, Co Hyong membebaskan totokannya segera si Hua Oshio siuman dari pingsannya Dengan suara mengejek, Co Hyong menanya, Toa Suhu, tempat ini lebih leluasa, apabila kau tidak beritahukan di mana adanya gadis berbaju merah Maka aku akan paksa kau memilih kera mati bagimu, bagaimanakah pendapatmu? Dengan meringis si Hua Oshio menyahut, aku bukannya takut mati Co Hyong tidak menunggu si Hua Oshio bicara Habis ia membentak, baik jika kau masih keras kepala, kau sekarang ngerasai ini, jangan salahkan aku berlaku kejam Setelah Co Hyong berkata demikian, ia tersenyum kepada B.E. Kun Bu Lalu ia tendang Hua Oshio kepala batu itu sehingga tubuhnya yang tinggi besar itu terguling-guling Dengan tali pinggangnya Hua Oshio itu, ia ikat kedua kaki Hua Oshio itu, lalu ia gantung di cabang di atas dan kepalanya di bawah Co Hyong telu mengumpulkan rumput-rumput kering dibakar di bawah kepalanya Hua Oshio itu Dalam jangka waktu sekejapan saja asapnya mengepul ke atas sehingga Hua Oshio itu tak henti-hentinya mengucurkan air matu dan mengeluarkan ingus Dia tak dapat berbuat apa-apa karena jalan darah di kedua pundaknya telah ditotok Bila ia berkelejatan, maka tali yang mengikat kakinya ke cabang pohon menjadi semakin kencang dan menyakiti pergelangan kakinya B.E. Kun Bu menyaksikan siksaan ini merasa kasihan Betul Hua Oshio itu bukannya seorang baik, tapi siksaan demikian betul-betul kejam Ia berpaling kepada Co Hyong dengan maksud membujuk Co Hyong jangan terlampau kejam Tapi ketika ia berhadapan dengan Co Hyong, ia tak dapat bicara, ia hanya pandang wajahnya Co Hyong Tidak nyana sekali orang yang demikian tampan mukanya dapat melakukan perbuatan yang demikian kejamnya, pikirnya dalam hati Hua Oshio itu dapat bertahan agak lama Tapi akhirnya ia minta ampun saja Sambil tertawa Co Hyong menanyai bagaimana sekarang? Apakah kau masih mau bungkam saja jika kau tidak memberitahukan di mana adanya gadis berbaju merah itu Aku akan bikin kau merasai siksaan yang lebih hebat lagi Hua Oshio itu yang telah diasapi lama juga sehingga kulit mukanya menjadi hangus dan kepalanya panas sampai otaknya rasa kering Menyahut, si gadis berbaju merah telah dibawa lagi oleh beberapa saudara-saudara seperguruanku Oh! Kau masih mempunyai beberapa banyak kawan, lainnya Kemana mereka bawa itu bentak Co Hyong, dengan air mati masih mengucur dan ingus masih meleleh Aku mempunyai banyak kawan yang ilmu silatnya banyak lebih lihai daripada aku Meskipun kau berdua mempunyai ilmu silat yang luar biasa Aku sanksikan sekali jika kalian berhasil merebut gadis itu kembali Co Hyong tertawa gelak-gelak dan menanya Sebetulnya berapa banyak kawan-kawanmu, nama-namanya dan tempatnya di mana mereka bawa gadis itu? Nanti kau dapat saksikan dengan metu kepalamu sendiri kami hajar mereka babak belur Apabila ternyata kau hanya ingin menggertak dan menipu kami kau pasti dapat siksaan yang lebih hebat lagi Si Ho Sio memisu sejenak ia rupanya sedang memikiri sesuatu Lalu berkata lagi, jika kalian ingin temukan gadis itu, kalian boleh pergi ke pegunungan Tai O Di dekat puncak gunung tersebut kalian akan dapat tampak satu kuilyun busie yang dipimpin oleh Tong Leng Tan Su Ia Berhenti sejenak, lalu melanjutkan, aku hanya dapat memberitahukan sekian, dan dengan sejujurnya pula Jadinya gadis itu sekarang berada di dalam kuilyun busie tanya Co Hyong Itulah aku tak berani pastikan, tapi jika kalian pergi menjumpai Tong Leng Tan Su Kalian dapat menanyakan beliau tentang gadis itu, tentang apakah gadis itu dibawa atau Tidak ke kuilyun busie oleh kawan-kawanku, aku tak berani pastikan sahut Ho Sio itu Kau hanya mengetahui sekian saja tanya Co Hyong Ho Sio itu angguk-anggukan kepalanya Dengan secepat kilat cotong itu cabut pedangnya dan menabas batang lehernya Ho Sio itu Sehingga kepalanya mental 8-9 kaki jauhnya B.E. Kun Butak Keburu mencegah ia mengerutkan keningnya dan berkata Saudara Co, mengapa kau bunuh mati padanya? Apakah peraya bahwa Ho Sio itu memberikan keterangan dengan jujur? Co Hyong bersihkan pedangnya yang berlepotan darah, dan masukkan pedang itu ke dalam sarungnya Kemudian sambil tersenyum ia menyahut Ho Sio itu bukannya orang yang mengenal budi Ia kejam melampaui iblis Kau saksikan sendiri bagaimana kejunya Ia telah perlakukan orang-orang Tian Leong di rumah penginapan di kota Lemciang Meskipun aku telah siksa ia dengan hebat Tapi ia masih saja coba menipu kita Lebih banyak orang sejahat ia dikirim ke akhirat Lebih baik bukan ia sengaja memancing kita pergi ke Kui Yun Busie Di pegunungan Tai Ong San menjumpai Tong Leng Tansu Dengan dua maksud Kesatu menimpakan dosanya kepada orang lain Kedua, agar kita bertarung melawan Tong Leng Tansu dan orang-orangnya Tong Leng Tansu itu bukannya jago silat sembarangan Kedua Ho Sio Durhaka itu kita telah bunuh mati Tapi aku masih dapat ingat wajahnya Tidak salahnya jika kita pergi ke pegunungan Tai Ong San Dan menjumpai Tong Leng Tansu di Kui Yun Busie Bila mana Tong Leng Tansu ada seorang agung Ia pasti tak senang akan perbuatan keji yang telah dilakukan oleh kedua Ho Sio itu Ia tentu akan menolong kita dalam usaha mencari sumui saudara Tapi jika Tong Leng Tansu seorang iblis dengan bentuk manusia Kita terpaksa turun tangan menggempur ia Saudara B.E. Apakah omonganku beralasan? Menurut pendapatku, untuk mencari sumui Saudara, tidak jahatnya jika kita pergi ke pegunungan Tai Ong San B.E. Kun Bu mendengari omongan itu dengan penuh perhatian Dan karena ia bertekad keras mencari sumuinya Ia harus berterima kasih kepada Choh Yong yang sudi membantu padanya Mungkin juga berkorban untuknya Dengan angguk-anggukan kepalanya ia menyahut Pendapat saudara Choh bagus sekali Siot T.E. setuju dengan usul itu A.O.O. Kita berangkat sekarang Dengan tersenyum Choh Yong berkata Saudara B.E. betul-betul seperti seekor semut di dalam kuali panas Siot T.E. pun rasa bahwa lebih lekas kita berangkat lebih baik Lalu ia cemplak kuda ajaib dan suruh B.E. Kun Bu duduk di belakangnya dan berkata Saudara B.E. Ayo lekas-lekas cemplak kuda ini di belakangku Kita harus makan dulu Barulah kita menuju ke pegunungan Kau Leng San Untuk meneruskan ke pegunungan Tai O San Menempuh perjalanan yang demikian jauhnya Dan harus melalui jurang-jurang yang curam Jalan-jalan yang sempit dan berbahaya Sungai yang deras Apakah tidak lebih baik kalau aku mencari satu kuda lagi Aku khawatir kuda saudara tak dapat menunaikan tugas seberat itu Kata B.E. Kun Bu Ha! 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 Tertawa Chohyong Saudara B.E. Jangan khawatir aku berani tanggung bahwa besok tengah hari kita pasti akan tiba di pegunungan Tai O San Bukankah kudaku ini kuda Cian Li Sin Kiok Kuda sakti yang dapat berlari beribu-ribuli tanpa letih? B.E. Kun Bu Hanya bisa menuruti saja kehendak Chohyong Ia menyemplak kuda itu dan duduk di belakangnya Chohyong Dengan sekali kedet tali kekangnya Maka kuda ajaib itu lari terbang Menuju ke tepi sungai Setibanya di tepi sungai Chohyong berseru dengan keras Suaranya bagaikan naga meraung menembusi angkasa B.E. Kun Bu memperhatikan bahwa jeritan itu berlagu Ia menduganya bahwa itulah isyarat panggilan dari partai silap Tian Li Yong Betul saja, lebih kurang 2 menit, kemudian 2 perahu terlihat mendatangi ke tepi sungai di mana mereka berdiri lalu Chohyong tuntun kudanya dan loncat naik ke atas 1 perahu diikuti pula oleh B.E. Kun Bu Segera perahu itu dikayu lagi menuju ke seberang, diikuti oleh perahu lainnya dengan banyak orang-orangnya partai Tian Li Yong Setelah tiba di seberang, Chohyong berkata kepada pemimpin dari orang-orang di dalam perahu itu Jika kau menjumpai T.E. Chong Piau, beritahukan beliau bahwa aku dan Kun Lun Tai Hiya pergi ke pegunungan Tai Ong San Kemudian ia tuntun kudanya, dan loncat ke darat bersama B.E. Kun Bu Mereka menunggangi kuda itu bersama-sama dan menuju ke satu kedai untuk membeli makanan mereka pesan makanan dan seteko arak Saudara B.E., kita harus makan secukupnya, karena kita akan menuju ke pegunungan Kau Leng San sepanjang malam, kata Chohyong B.E. Kun Bu menyahut dengan senyuman menunggangi kuda ajaib itu ia merasa seperti juga menunggangi seekor burung yang besar dan jarak sejauh 200 litelah ditempuh dalam jangka waktu singkat sekali Ketika mereka tiba di suatu kota kecil di kaki gunung Kau Leng San, Chohyong menghentikan kudanya, sambil menunjuk ke puncak gunung Chohyong berkata, di depan kita adalah pegunungan Kau Leng San, kita harus mengambil jalan pendek pergi ke satu dusun Gie Leng, lalu menempuh jarak lebih kurang 100 litelah untuk menuju ke pegunungan Tai O San Dan terakhir kita harus menempuh lagi jarak lebih kurang 700 litelah baru tiba di pegunungan Tai O San, B.E. Kun Bu yang senantiasa memikiri keselamatannya Li Cheng Lon merasa jemuh mendengar bahwa Tai O San itu masih jauh ia mengerutkan keningnya, lalu menyahut Jadi kita harus meneruskan perjalanan meskipun di waktu malam? Betui, sahut Chohyong, perjalanan yang hampir seribu li jauhnya, dan harus melalui jurang-jurang yang curam dan berbahaya Meskipun orang yang telah mengetahui betul jalan tersebut dengan ilmu meringankan tubuhnya, harus ditempuh dalam tempoh sehari semalam B.E. Kun Bu tak menjawab, ia hanya ingin lekas-lekas menjumpai sumuinya Chohyong berkata lebih lanjut, saudara B.E. tak usah khawatir, dengan kuda Qian Li Xin Kyoku ini, aku tanggung besok lebih kurang jam 2 lohor Kita akan tiba di pegunungan Tai O San dan jika sumuai saudara B.E. betul-betul ada di dalam kuil Yun Bu Si Ye Mungkin sebelum fajar kita dapat menjumpai dia, kemudian ia kedet kudanya lagi untuk mencari kedai nasi Mereka makan nasi tergesa-gesa, dan Chohyong membeli juga makanan kering sebagai perbekalan mereka Melanjutkan perjalanan dalam sejenak kuda itu sudah berlari di antara batu-batu gunung yang besar Puncak-puncak gunung itu terlihat diselubungi kabut atau awan makin jauh, makin berbahaya Jalan-jalan yang harus ditempuh, mereka harus mengikuti jalan kecil yang biasa ditempuh oleh kambing-kambing gunung Mereka harus bertunggang kuda dengan berhati-hati sekali Sekonyong-konyong kuda ajaib itu terkejut dan meringkik, kedua kupingnya berdiri tegak, lalu meloncat sedepa jauhnya ke depan B.E. kunbu Hampir saja terlempar jatuh, ternyata kuda telah melihat seekor ular, ia terkejut dan loncat melewati ular itu Lalu ia lari dengan sekuat tenaga ke atas Meskipun ditunggangi oleh dua orang, kuda itu tetap lari dengan bersemangat dan kuat A.I. hampir saja aku terlempar, seru B.E. kunbu Kudaku telah menolong kita dari rintangan ular tadi sahut Cohyong Tapi saudara B.E. jangan khawatir, kuda ajaib ini Tak akan mengecewakan kita Cobalah lihat ke bawah Kita sudah berada di lareng gunung, dan kuda ini sedikit pun tak tampak letih Setelah berjalan hampir dua jam, Cohyong menghentikan kudanya Ia loncat turun untuk beristirahat sebentar lalu mereka naik lagi melanjutkan perjalanannya Ketika hari dingin tapi Cohyong tidak menghiraukan mereka meneruskan perjalanannya meskipun cuaca makin lama makin gelap B.E. kunbu menjadi gelisah, ia berkata Saudara Coh, kuda Cian Lee Sin Kiok ini meskipun hebat dan kuat, tapi jika kita meneruskan perjalanan di dalam cuaca yang gelap, aku khawatir ia kejeblos atau terjurumus kejurang Tidaklah lebih baik kita berhenti dulu dan menanti sampai besok, aku kira tidak terlambat Setelah mereka melanjutkan perjalanan selama satu jam iagi, Cohyong menghentikan kudanya Bersama B.E. kunbu ia turun dari kudanya untuk memberikan kudanya beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya lagi Bulan mulai kelihatan di sebelah timur ketika mereka berangkat lagi, meskipun B.E. kunbu melihat bahwa Cohyong sayang kudanya, akan tetapi caranya ia mendesak kudanya mengejar waktu membuat B.E. kunbu menjadi cemas Dengan suara rendah ia berkata, Saudara Coh, kudamu itu meskipun hebat, akan tetapi dengan lari terus-menerus, aku khawatir kudamu akan menjadi terlampau letih Dalam suasana gelap gulita ini, jika meneruskan perjalanan dengan kera kau melarikan kuda itu, aku khawatir kita bisa celaka, lebih baik kita mengasoh, dan melanjutkan perjalanan kita besok pagi Cohyong menyahut sambil tersenyum, Saudara B.E., hatimu ingin sekali lekas-lekas tiba di kudilyun busia jika kita berhentmengasoh bukankah kita akan terlambat? Aku dapat menyelami perasaanmu di kolong langit ini hanya ada dua orang yang aku senantiasa ingat di dalam hati, yang satu ialah guruku, dan yang satu lagi sumoiku, bukankah nasibku serupa dengan nasibmu? Kini kau juga menjadi orang yang aku segani. Aku rela hilang kuda ini jika aku dapat menolong kau Ucapan itu mengharukan B.E., kunbu, ia berpikir orang ini luar biasa, jika melihat tiap perlakukan kedua huasio dan membunuh mereka setelah siksanya, aku yakin ia adalah seorang yang kejam sekai Tapi, mengapa ia menaruh simpati terhadapku yang ia baru kenal liarlah mengorbankan tenaga dan kudanya untuk aku, ini aku harus belas, karena terharu atas ucapan Cohyong itu, B.E., kunbu menyahut, Saudara Coh terlampau baik terhadap aku, aku tak dapat membalas budemu yang demikian besarnya Cohyong menoleh ke belakang dan berkata dengan hikmat, kita tak boleh membeda-bedakan usaha yang kita sedang laksanakan sekarang, aku pun tidak mengharapkan balasan B.E., kunbu yang budeman itu tak dapat menjawab ketika ditegur demikian karena ia seorang yang cerdas, ia lekas-lekas memberikan jawaban yang dapat meredakan Saudara Coh tadi menceritakan tentang sumoimu, mungkin sumoimu itu pun senantiasa memikirkan kau Cohyong tersenyum, talu ia menarik napas panjang dan menjawabnya, sumoiku, Soh Wi Hang, dapat dikatakan seorang lihiap, pendekar wanita, yang luar biasa, dan ilmu silatnya pun dapat dikatakan berimbang dengan aku Ia cantik jelita dan kami menjadi besar bersama di satu tempat dan dapat hidup akur Tapi aku belum dapat mengatakan bahwa kami berdua saling cinta mencintai aku bertahun-tahun berkelana di kalangan Kang O, jarang bertemu muka dengan ia Meskipun aku telah menjumpai banyak gadis-gadis yang cantik manis, tapi tidak satu yang dapat menawan hatiku sebagai sumoiku itu Di kemudian hari, jika ada kesempatan, aku pasti memperkenalkan ia kepadamu Sebetulnya B.E. Kun Bu ingin memberitahukan bahwa ia pernah berjumpa dengan Soh Wi Hang, tetapi ia khawatir Nanti menimbulkan salah paham, maka ia membungkam saja Ia pikir nanti di kemudian hari jika ia menjumpai Soh Wi Hang di hadapan Coh Yong, ia harus bersikap waspada Demikianlah mereka menunggangi kuda ajaib itu sepanjang malam tanpa istirahat Meski mereka mengucurkan peluh, tapi angin gunung yang sejuk menghembus sepoi-sepoi membuat mereka tak merasa lelah Pada kira-kira pukul 3 pagi, mereka telah melewati pegunungan Kau Lengsan dan tiba di desa Gia Lengsian Mereka beristirahat sebentar, lalu melanjutkan pula perjalanannya Setelah mereka melalui gunung Buposan pada pukul 5 pagi mereka tiba di kaki pegunungan Tai Ong San Coh Yong turun dari kudanya Dan kuda sudah basah kuyuk dengan peluh ia seka peluh kudanya dan mengusap-usap kepalanya Sambil dipandangnya dengan penuh kasih sayang, tiba-tiba air matanya mengucur dari kedua matanya B.E. Kun Bu yang memperhatikan gerak-gerak kawannya menjadi heran Ia menanyai saudara Chow, mengapa kau menangisi? Chow Yong menyahut dengan satu senyuman terpaksa Kuda ajaib ini lagi beberapa bulan bukan lagi menjadi milikku, tapi akan menjadi milik sumoiku itu Aku bodoh, mengapa aku sedih hati, kuda ini toh akan menjadi milik sumoiku, hektometer Aku betul-betul bodoh Perkataan itu diucapkan dengan wajah yang berubah-ubah Chow Yong keluarkan barang makanan yang kering untuk dimakan bersama-sama B.E. Kun Bu dengan membiarkan kudanya makan rumput yang tumbuh di kaki gunung itu Sambil makan B.E. Kun Bu pandang pegunungan Tai Ong San itu Pegunungan itu tidak tinggi, tapi luas Kubil Yun Bu Sia harus dicari lagi Ia menjadi cemas lagi Sikap itu telah diperhatikan oleh Chow Yong yang menanya Mengapa saudara bermuram lagi? Apakah khawatir Kubil Yun Bu Sia tidak ketemu? Sambil langgukan kepala B.E. Kun Bu menyahut Betul pegunungan yang paling sedikit beberapa ribu lip persegi luasnya itu Dimanakah kita harus mencari kuil yang terpencil itu dengan cepat? Urusan ini, harapkah serahkan kepadaku Kita sudah tiba di sini Mustahil kuil itu tidak dapat kita ketemukan Meskipun kita tak menjumpai tukang potong kayu Aku masih ada akal untuk mencarinya Sekarang kita beristirahat untuk mengumpulkan tenaga Dao U Karena khawatir kita harus bertempur melawan Tong Leng Tan Su Lalu ia merebahkan dirinya di atas rumput untuk tidur B.E. Kun Bu hanya duduk saja Ia tak dapat tidur Karena kekhawatirannya atas keselamatannya Li Cheng Lon masih belum dapat dilenyapkan Matahari telah naik tinggi di langit Ketika Chow Yong terbangun dari tidurnya Ia loncat bangun dan sambil tersenyum berkata Mari kita berangkat mencari Kui Yun Bu Siya ia segera lari ke atas gunung B.E. Kun Bu mengikuti Sedangkan kuda ajaibnya pun lari mengikuti juga Ilmu meringankan tubuhnya Chow Yong lihai sekali Dan dengan sekejap saja Ia telah berada di tempat beberapa puluh tombak tingginya Ia pikir B.E. Kun Bu pasti tak dapat mengejarnya Ia menoleh ke belakang Dan B.E. Kun Bu sudah berada kira-kira Lima kaki di belakangnya Ia lari pula terlebih cepat Dan B.E. Kun Bu ketinggalan kira-kira Satu tombak iebi Ia merasa gembira Karena pikirannya lebih pandai Daripada B.E. Kun Bu Ketika matahari hampir berada di tengah-tengah Mereka telah berada di suatu puncak gunung Sorot matahari membuat pedut yang menyelubungi puncak itu berwarna kuning emas Di bawah mereka pohon-pohon cemara kelihatan samar-samar hijaunya Berdiri di atas puncak itu Mereka merasa seakan-akan berdiri di suatu dunia yang lain Tiba-tiba Chow Yong berkata Matahari telah demikian tingginya Mengapa seorang tukang potong kayu pun kita belum menjumpai? Apakah aku harus bakar seluruh tempat ini? B.E. Kun Bu terkejut mendengar ucapan itu Dan ingin cenen cegah Tapi Chow Yong meneruskan omongannya Di depan kita nampaknya seperti tembok merah Apakah itu temboknya suatu kuil lalu Dengan tidak menunggu jawabannya B.E. Kun Bu Ia loncat menuju ke tembok merah itu B.E. Kun Bu mengikuti dengan cepat Setelah mereka melewati dua lereng gunung Di antara dua puncak Mereka melihat satu kuil yang besar Mereka lari makin cepat Dan dengan sekejap saja telah tiba di depan kuil itu Mereka mendongak Dan membaca nama kuil itu Yang ternyata bertuliskan Yun Busye Tiga huruf mereka buka pintunya yang besar Dan bertindak masuk ke suatu ruangan yang besar Ruang ini serta delapan kamar lainnya terkurung oleh tembok merah Di dalam pekarangan dalam tumbuh pohon-pohon cemara dan bambu Melihat keadaannya Rupanya kuil itu belum lama diperbaiki Choh Yong bertindak masuk Dan setelah melalui pekarangan depan Ia naik ke tangga batu yang bertingkat tujuh Dan masuk ke dalam ruang yang besar Di tengah-tengah ruang itu Di atas satu meja yang besar dan tinggi Ada dua lampu yang menyala Di antara dua lampu itu ada suatu hiolo Tempat menancap, dari batu yang tingginya kira-kira satu kaki Di belakang meja sembah yang ini ada tiga patung Buddha Hucho, dari batu yang besar sekali Seluruh ruang nampak sangat bersih Tapi dalam suasana sunyi senyap Menyeramkan Sambil menoleh ke belakang Choh Yong berkata Dengan suara rendah kepada B.E. Kun Bu Rupanya Tong Leng Tansu itu betul-betul seorang pendeta yang agung Belum lagi ia berbicara habis Tiba-tiba terdengar suara orang-orang mengejek Kedua saudara dari mana datangnya Mencari Tong Leng Tansu dengan maksud apakah? Mereka terkejut Dan lekas balik badan ke arah datangnya suara itu Di pintu ruang yang besar itu Mereka lihat seorang pendeta berbaju abu-abu Usianya lebih kurang tiga puluh tahun Mukanya yang pucat pasi Badannya yang kurus kering Dan matanya yang berkilau-kilauan Membuat pendeta itu nampaknya seperti mayat hidup Setelah semangatnya kumpul lagi Dengan tersenyuk Choh Yong menyahut Lemu meringankan tubuh Taisu betul-betul lihai Kami tak mengetahui Taisu datang Lalu ia menghampiri Huo Shio itu Huo Shio itu mengawasi Choh Yong Dengan kedua matanya yang tajam Dengan sikap yang tenang B.E. Kun Bu yang telah mengikuti Choh Yong Selama beberapa hari telah mengetahui Sifat dan adatnya kawan ini Meskipun wajahnya berseri-seri Tapi caranya Choh Yong bertindak sembrono Maka ia menghalangi Choh Yong Dan berkata kepada Huo Shio itu Aku adalah murid dari partai silat Kun Lun Dan kawanku ini adalah pemimpin kedua Dari partai silat Tian Leong Kami datang mengunjungi Tong Leng Tansu Dengan maksud bermohon menanyakan suatu urusan Huo Shio itu menanya dengan mengejek Ji Ye Wee telah datang mencari Tong Leng Tansu Apakah telah mengetahui peraturannya? Belum, kami mohon Taisu memberi petunjuk Sahut B.E. Kun Bu Dengan sikap yang terperan Jathwa Oshio itu menanya Tagi Siapa yang memperkenankan kalian datang ke sini Dan mengapa kalian tidak diberitahukan peraturannya? Sebetulnya B.E. Kun Bu hendak menuturkan hal ihwal kedatangannya ke Kuliyun Busia itu Tapi ia khawatir bahwa penuturannya hanya akan membuat urusannya bertambah ruwet Untuk sementara waktu ia tak dapat menjawab Dan ia menjadi gelisah Karena pertanyaannya tidak dijawab Huo Shio itu menjadi murka Ia membentak Mengapa kau ragu-ragu Jika kau tak memberitahukan siapa yang menyuruh kalian ke sini Maka kalian tak dapat menjumpai Tong Leng Tansu Choh Yong Tak Sabar lagi ia bertindak maju Dan menyahut sambil tersenyum Kami telah dapat mencari sendiri kuil ini di pegunungan Tai Ong San Kami takkan dapat menjumpai Tong Leng Tansu Aku tak peraya ia tidak mau menjumpainya Jika kami rintangi Jangan mempersalahkan aku Kalau aku bakar seluruh kuil ini Waktu itu aku ingin lihat apakah ia masih tidak keluar Ha 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 Tertawa si Huo Shio Kau mau bakar kuil ini Kau boleh coba Aku ingin lihat Choh Yong tertawa gelak-gelak dan menyahut Kau kira aku takut membakarnya Kau lihatlah segera dari kantongnya Ia keluarkan korek api dan mulai membakar kertas untuk menyulut atap kuil itu B.E. Kun Bu terkejut dan lekas-lekas mencegah perbuatan kawannya yang nekat itu sambil berkata Saudara Choh Sabarlah Mari kita membicarakannya lagi Choh Yong menunda membakarnya Tapi ia masih mengawasi Huo Shio itu dengan beringas Ia berkata Baiklah aku pandang saudara B.E. Aku sebetulnya mau segera membakar kuil ini Dan ingin lihat apakah Tong Leng Tansu itu masih tidak menerima kita Ketika Choh Yong ingin membakar atap kuil itu Huo Shio itu tidak menghalangi Ia hanya mengawasi gerak-geriknya Choh Yong Rupanya ia ingin menguji keberanian Choh Yong Setelah B.E. Kun Bu mencegah Ia baru berkata dengan mengejek Apakah kalian betul-betul tidak mengetahui peraturannya Tong Leng Tansu? Dengan merendah B.E. Kun Bu menjawab Kami betul-betul tidak mengetahui harap Tai Su Sudi menjelaskannya Jika kalian betul-betul tidak mengetahui aku masih dapat memaafkan Berkata Huo Shio itu Enyahlah kalian Karena Tong Leng Tansu tak mudah dijumpai Lalu ia balik badan dan hendak berlau B.E. Kun Bu memanggil Tai Su, aku mohon sedikit kelonggaran Huo Shio itu berhenti dan menghadapi B.E. Kun Bu Lau B.E. Kun Bu menjelaskan Kami datang ke sini setelah menempuh jarak seribuli Lebih dengan maksud minta petunjuk dari Tong Leng Tansu Oleh karena itu kami mohon Tai Su memberi petunjuk Agar kami dapat menjumpai Tong Leng Tansu Untuk bantuan yang berharga itu Kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih Si Huo Shio mengerutkan keningnya Lalu berkata Jika kalian mau menjumpai Tong Leng Tansu Kalian harus lebih dahulu dapat melewati aku Belum B.E. Kun Bu menyahut Coh Yong dari belakang sudah mengirim satu tinju Dengan ilmu Hwi Poli Ucoan atau Wair Terjun menimpa batu Huo Shio itu tidak tengah Ia loncat mundur tujuh kaki untuk mengegoskan jotosan itu Sambil tertawa Coh Yang berkata Aku kira peraturan apa Jika hanya peraturannya untuk melewati kau Mengapa tidak siang-siang kau mengatakannya Lalu perkataan itu dibarengi dengan serangan lagi Si Huo Shio tidak mengegoskan pukulan lagi Ia tangkis serangan itu dan menyerang dengan ilmu Menggempur harimau di luar pintu Tangan kirinya menjotos bahu kanannya Coh Yong Coh Yong mengegos diri lalu dengan kedua tinju Ia menotok dada lawannya Si Huo Shio terkejut melihat silat yang demikian lihainya Ia pikir, hai pemuda yang wajahnya cantik Seperti seorang gadis mempunyai ilmu silat yang begitu tinggi Untuk menghindarkan totokan itu Si Huo Shio menjatuhkan tubuhnya di lantai Lalu ia bergulingan enam tujuh kaki jauhnya Coh Yong mengejek Ha! Mengapa kau tak bangun dan membalas menyerang? Si Huo Shio menjadi merah mukanya karena malu Tapi ia menantang lagi Kau telah menyerang sebelum aku siap sedia Mari kita bertempur lagi Jika aku kalah Aku sendiri yang nanti menuntun kalian Menjumpai Tong Leng Tan Su Mendengar si Huo Shio tak mau mengaku kalah Coh Yong menjadi makin murka Tapi tak kentarakan pada raut Wajahnya, meskipun marahnya besar Tapi ia tak memperlihatkan Karena ia tetap tersenyum dan mengejek Tai Su mulailah Dan boleh menyerang dulu Lalu ia hampiri lagi si Huo Shio yang juga sudah siap Ketika jaraknya tinggal lagi Tiga kaki jauhnya dari si Huo Shio Ia loncat dan tangan kanannya menyambar Secepat kilat kepada kedua matanya si Huo Shio Dengan ilmu siang leong chio chu Atau sepasang naga merampas mutiara Si Huo Shio yang telah mengetahui Kepandaian silat lawannya tak bersikap lengah Ia telah siap sedia Begitu lekas Coh Yong menyerang Tangan kirinya menangkis serangan Dengan ilmu Tuputu Kang Atau pengayuh kayu menampar air Dan tangan kanannya menyerang Dengan ilmu Pei San Hu Chiong Atau menghalau gunung menggempur karang Coh Yong lekas-lekas menarik kembali cakaran itu Ia loncat ke atas Dengan maksud menerekam kepala lawannya Tapi si Huo Shio tidak menunggu Coh Yong turun ke bawah Menyodok lambung lawannya Sambil mencondongkan tubuhnya dengan ilmu Kim Pao Lu Chau Atau macan tutul memperlihatkan kukunya Coh Yong harus tendang sodokan tinju itu Sebelum ia jatuh di lanlai Ketika si Huo Shio diserang oleh Coh Yong pertama kali Ia tidak duga lawannya demikian lihai Ia ketetar tapi selanjutnya ia tak berlaku lengah Lagi ia menyerang dengan sekuat tenaga Dengan maksud, jika bisa, membinasakan lawannya Ilmu silat kedua belah pihak berlainan Masing-masing mempunyai keistimewaannya Si Huo Shio bertempur makin lama makin cepat Serangannya makin menghebat Coh Yong bertempur dengan ilmu silat yang sangat ia andalkan Yakni silat yang ia dapat pelajari dari gurunya So Penghai Tapi ia kalah tenaga Maka setelah pertempuran berlangsung agak lama Coh Yong menjadi keteter B.E. Kun Bu yang menyaksikan pertempuran Itu dapat melihat kedudukan kawannya itu Ia ingin menggantikannya tapi ia khawatir Coh Yong salah paham Tapi ia bertekad akan turun tangan jika Coh Yong menjadi kalah Ketika mereka tengah bertempur, Coh Yong berseru Saudara B.E. Coba perhatikan jurus-jurus Huo Shio ini Apakah serupa dengan jurus kedua Huo Shio yang durhaka? B.E. Kun Bu memperhatikan dan betul saja ilmu silat Huo Shio berbaju abu-abu itu Serupa dengan ilmu silat kedua Huo Shio yang Coh Yong telah kirim ke akhirat ia menjadi murka Karena ia ingat bahwa Li Cheng Lon, sumuinya, dibawa lari oleh kedua Huo Shio yang durhaka itu Ia berseru, Saudara Coh, kau mundurlah, kasihlah aku yang gempur Huo Shio ini Sambil bertempur Coh Yong menyahut, sebetulnya aku siang-siang sudah ingin mengakhiri Huo Shio ini Tapi aku khawatir Saudara B.E. Anggap aku kejam kini setelah dapat membuktikan Huo Shio ini kamratnya Kedua Huo Shio yang durhaka itu Aku kira kau tak lagi menf persalahkan aku jika aku kirim Huo Shio ini ke akhirat B.E. Kun Bu merasa malu diperingatkan demikian Tiba-tiba ia tampak Coh Yong merubah jurusnya Terlihat bajunya yang kuning berkibar-kibar seperti seekor kupu-kupu sedang terbang di antara bunga-bunga mengurung Huo Shio itu Ia tak dapat melihat Coh Yong menggunakan ilmu silat apa karena gerakannya cepat sekali Ia tak mengetahui bahwa Coh Yong sedang menggunakan ilmu yang khas diciptakan oleh Soe Penghai, pemimpin partai silat Tian Leong, yakni sahcaplak Coh Hwi Suchong Serangan Tinju terbang dengan 36 perubahan Ilmu yang digunakan itu 100 kali lebih lihai daripada ilmu Tinju UU Yun Chong Tinju menyerang awan, yang Li Chong Lon gunakan melawan T.E. Ju Leong Tempehari Dalam hanya 10 jurus saja, Si Huo Shio telah menjadi keteter, tubuhnya basah kuyuk dengan keringat B.E. Kun Bu terkejut bila ia pikir Coh Yong segera akan mengajak mereka menjumpai Tong Ling Tan Su Baru saja ia ingin mencegah, tiba-tiba terdengar suara jeritan Si Huo Shio yang kena disodok ulu hatinya, dan jatuh tengkurap di lantai Di dalam kamar batu pendek tatua membuka rahasia rupanya Coh Yong betul-betul telah menggunakan ilmu Sahcaplak Coh Hwi Suchong, serangan Tinju terbang Dengan 36 perubahan, dengan bukti jatuh tersunggurnya Huo Shio itu di lantai Lalu Coh Yong berhenti menyerang, dan menoleh ke belakang kepada B.E. Kun Bu yang sedang berdiri terpaku menyaksikan serangan kawannya yang sangat dasyat Ia menegur sambil tersenyum Mengapa kau bingung? Apakah aku telah serang ia terlampau hebat jika aku lembek hati seperti kau? Aku tak dapat berkecimpung di kalangan Kang O? Dalam segala pertempuran pertarungan kita harus selalu ingat, jika kita tak membunuh lawan, lawan pasti membunuh kita Bermurah hati terhadap lawan yang kejam dan jahat tentu tak merugikan atau mencelakakan kita sendiri di kalangan Kang O Orang-orang yang lebih kejam dan lebih tak mengenal kasih daripada aku, tak terhitung banyaknya Apa gunanya kita bermurah hati jika kita dilukakan parah atau dibinasakan oleh musuh? Aku bukannya memikiri kera kau menyerang musuh Aku hanya sedang memikiri, sahut B.E. kun buragu-ragu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Co Hyong tidak menunggu perkataannya selesai Ia meneruskan M.K. sedang pikiri jika Hua O Sio itu binasa Kita tak dapat menjumpai Tong Leng Tan Su Betulkah sebetulnya kau memikir iang bukan-bukan? Hua O Sio ini memberikan kita keterangan dusta Kila tak dapat peraya, kera ia menyerang, jurus J. urusnya semuanya seperti jurus kedua Hua O Sio Durhaka yang telah membawa kabur sumoimu Hua O Sio ini sama Durhakanya Aku yakin Tong Leng Tan Su pun bukan seorang yang baik Kuil ini tidak seberapa luasnya Mustahil kita tidak berhasil menemui dia? Yang kita khawatirkan ialah bagaimana Ilmu silat Tong Leng Tan Su itu Lagi pula Hua O Sio yang jatuh tersungkur itu belum binasa Aku hanya totok jalan darah di lehernya Bukan jalan darah jantungnya Sebentar ia dapat sadar kembali B.E. Kun Bu mendengar penjelasan yang beralasan itu Ia hanya anggukan kepalanya sambil tersenyum Sejenak kemudian Hua O Sio yang telah jatuh tersungkur itu mulai mengutik Lalu membuka kedua matunya B.E. Kun Bu segera loncat dan berdiri di sampingnya dengan hasrat menolong dia bangun Tapi baru saja ia angsurkan tangan kanannya Si Hua O Sio menepak tangannya sambil berkata Kau tak usah menolong aku Aku dapat menolong diri sendiri Aku sendiri dapat membebaskan totokan jalan darahku Kau tak usah menolong dia bangun Kau tak usah menolong dia bangun